Kalau keadaan aku sih sekarang sebenarnya sama masih seperti yang di aku bilang di video itu Dari segi kesehatan, dari segi apapun itu ya yang aku share di video itu Tapi mencoba setiap hari untuk melihat hal-hal yang positif Dan bahwa aku masih ada di sini aja Masih ada yang care Masih ada yang support Terus juga masih ada kesempatan-kesempatan untuk bisa berkarya gitu Jadi ya walaupun banyak tantangan secara kesehatan sampai secara finansial apapun itu Aku mencoba fokus ke seperti yang aku bilang gitu Aku gak nyangka banget banyak orang yang baik-baiknya itu sampai aku terharu Kalau nanya keadaanku sekarang gimana sih secara kesehatan sebenarnya gak bisa dibilang baik gitu Kalau dibilang baik ya kenyataannya gak gitu gitu Dan aku juga masih di tangannya oleh beberapa ahli, beberapa dokter untuk kondisi-kondisi yang aku punya Dan ya insya Allah bisa lebih baik Mungkin bicara tentang kondisi kesehatan ya Ca Sekarang ini sebenarnya kondisi kesehatan Ca Ca itu kan saya dengar tumor Terus juga itu juga akan mengarah Bukan mengarah ya maksudnya ada pemungkinan bibitnya kanker ya Kalau tidak salah ini stop kalau saya salah ya Nah itu bagaimana menurut update dokter Terus sekarang ini kondisinya boleh dibilang sakitnya apa gitu yang diderita Ca Ca untuk saat ini Jadi kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa Ada inflamasi kronis dan itu tuh larinya bisa kemana-mana Bisa ke resikonya tuh tinggi ya bisa ke diabetes Tapi yang bisa ke autoimun bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain Tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu gak ditangani Selain itu aku juga diduga pre-diabetik Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku Punya permasalahan dengan ginjal Fungsi hati aku tidak maksimal Fungsi hati aku itu menurun Dan juga tumor payudara yang aku miliki Itu punya kemungkinan 50% itu kanker Itu kondisi yang aku miliki sekarang Nah jujur aja mendengar semua ini aku masih dalam proses belajar gitu loh Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Karena aku juga gak paham gitu kayak inflamasi kronis tuh apa gitu Terus nangan ini harus gimana? Jadi aku masih banyak Banyak riset lah dan banyak bertanya-tanya juga Kepada ahli yang dikenal keluarga Direkomen keluarga dan orang-orang terdekat Gitu Kalau yang lain ada yang mau nanya langsung aja ya Jadi aku gak usah reset Langsung di unmute aja Jadi kita santai aja Yang paling gampang tuh caranya sebenernya adalah Karena ini banyak banget kan yang diinformasikan ke aku gitu Kondisi-kondisi baru ini Jadi ya mungkin secara otomatis sampai manusia tuh kayak ada Ada Kayak gak mau nerimanya dulu gitu loh Kayak Hah? Ini apa gitu? Terus masa sih segininya gitu Jujur ya kayak Masa sih segininya? Masa sih sebanyak ini? Bahkan kalau tiap ada orang yang ngomong Ya Allah Ca gitu Itu aku kayak Memilih untuk gak nerima gitu Ngomongan mereka Mereka tuh simpatik gitu Aku gak memilih untuk gak nerima simpatik mereka Karena artinya dengan aku menerima simpatik mereka Aku mengiakan gitu Aku punya Kondisi-kondisi ini Nah jadi Ya sambil proses Belajar Belajar apa ya Kalau Belajar kaget Kadang-kadang orang kalau kaget itu kan Otomatis kayak baal gitu kan perasaannya Nah aku pengen bisa yang apa ya Ya kaget tapi Tetap menjalani hidup Terus cari tahu Gimana supaya aku bisa Menghadapi semuanya Dan bisa jadi lebih baik sesudahnya Bisa lebih sehat Nanya-nanya gitu Ke orang yang paham Ke dokter-dokter Ke Para ahli gitu Jadi Sambil juga menjalani solusi-solusi Yang mereka sampaikan ke aku Gitu sih Walaupun ini Ya Drastis gitu ya Perubahannya Aku jadi Harus menjalani ada Semacam puasa gitu Ada Untuk sembuh gitu ya Untuk bisa lebih baik Ada puasa Ada tiap malam Akurus terapi Tiap seminggu sekali Ada ini ada itu Jadi ya Banyak adjustment Itu satu hal yang Aku Aku pengen Maksudnya Ngasih tahu gitu loh Lewat video Youtube Kenapa sih aku mesti Mabuka itu gitu kan Kalau dipikir-pikir Maksudnya di posisi Sebagai public figure Yang Umumnya tuh Yaudah lah Jaim aja Jaga image Yang Yang apa sih Yang aman-aman aja Gitu Nah aku memutuskan Untuk share soal itu Karena Berapa banyak sih Orang di negara ini Yang punya kesulitan Dia lagi sakit Secara keuangan Dia sulit Sampai harus Bisa gitu Membebani orang lain Tapi aku bertanggung jawab Atas itu ya Jadi artinya tuh Yang aku bilang Aku Sulit secara finansial itu Aku sudah atasi itu gitu loh Jadi aku Dalam kata lain Tanggung jawab Yang harus aku jalankan Itu aku sudah Kembalikan ke orangnya Cuman aku pengen cerita gitu Aku pernah Sampai kayak gitu Gitu dan Aku Aku sendiri pun Gak nyangka gitu Bahwa Oh Bisa seperti ini ya Gitu Oh ternyata tuh Hidup itu ya benar Kata orang gitu Yang roda berputar gitu Ada yang kita lagi Semuanya Bek-bek aja Kita Ngerasa Wey Wow I can Apa namanya Gue bisa nih semuanya Gitu Tapi ada juga saat Dimana kita lagi Rodanya di bawah Dan Gak cuman dari aspek Exist karir gitu Gak cuman dari aspek itu doang Tapi dari aspek macem-macem Dan aku pengen Sambil nyari juga gitu loh Gimana ya Kalau di posisi kayak gini Aku bisa jadiin ini Momen untuk Menguatkan gitu Menguatkan mungkin Orang yang ngikutin aku di Instagram Atau Menggemar aku Atau penonton Gitu Gue gak sendiri kan Gitu Gitu sih Aku pengen Aku pengen Orang merasa Kalau dia di posisi yang sesulit ini Dia sadar bahwa Oh my God Gue gak sendiri Ada orang tuh yang di Youtube Atau di TV Atau di Diberita gitu Yang dia juga cerita Bahwa dia punya kesulitan-kesulitan ini Ya Allah Gue pikir gue sendirian Menderita sendiri gitu Tapi Aku pengen ngasih tau Bahwa enggak kok Kita sharing semua yang Roda di atas sama roda di bawah Ini kita tuh semuanya Sama-sama ngalamin gitu Dan aku percaya Ini tuh kayak musim Gitu loh Kayak Nanti akan berlalu Nanti akan berputar lagi Nanti akan lebih baik lagi Ya emang mungkin Mungkin hidup emang gitu Karya Oke Aku kak Kalau kak Kaca Iya mas Andy Hauzi Iya Kak aku dari status Celebrity HGTV kak Iya Iya Kaca Tadi kan kakaca bilang Banyak Apa namanya Tau penyakit segala macem Berarti kakak mau konsumsi Obat-obatnya enggak sih kak Dari dokter atau apa gitu kak Iya Ada Macem-macem sih Ada terapi Ada yang aku harus Minum Suplemen Ada yang Aku harus kontrol Setiap berapa minggu sekali Macem-macem mas Untuk kontrol sendiri Harus rutin atau gimana kak Kalau yang untuk Tumornya Tumornya Itu sebenarnya Aku Harus Tiga bulan Sekali Tiga sampai Sampai enam bulan Sekali itu aku harus Mamogram Sama USG Untuk mengontrol tumor itu Ada lagi atau enggak Dan Aku akan Aku disarankan Habis kontrol yang kemarin Kan kontrolnya baru Terakhir ini baru banget Nah itu Ya insya Allah ini bukan sesuatu yang Tidak aku inginkan Baru dikasih tahu lagi bahwa Memang ada tumor baru Di sebelah kiri Nah itu aku akan MRI MRI Seminggu lagi Insya Allah Jadi ya Dari situ sih aku berharap ya Yang terbaiklah gitu Jangan sampai Jadi sesuatu yang tidak diinginkan Aku dan keluarga dan orang-orang terdekat Oke Kalau dari Kalau saya Aku sih kan Maksudnya kalau yang mengalami Hal seperti itu Pasti akan stress banget Kaka bisa Bisa dengan Apa namanya Dengan Dengan Taf Menjalaninya Dengan kayak Ya udah sih Jalanin aja Gitu Kaka Bagaimana sih Maksudnya Bisa Bisa Set Taf ini Dengan berbagai Masalah Yang kakak cacah Hadapi Kaka bisa kuat Maksudnya Kan tidak Gak gampang ya kak Maksudnya kalau Orang-orang yang mengalami Kita pasti tidak mudah Aku Gak tahu ya ini Aneh Atau Baik gitu Tapi aku punya Kepercayaan Kalau Hidup aku Memang di Misalnya ada jalan Dalam hidup aku tuh Yang Misalnya Misalnya Allah nulis gitu Kayak oke Cacah nanti Ya dilihat orang Atau secara Personal Apapun itu ya Kerjaan Personal Oh umur Umur 12 Wah semuanya happy Misalnya Sehat Dengan pertemanannya Hubungannya baik-baik aja Shooting bidadari Apalah Apalah Tapi tiba-tiba Umur 20 Dia mengalami bipolar Terus Dia shooting lagi Dia ada ini Ada ini Jadi kan naik turun Naik turun itu banyak Gitu loh di hidup aku kan Nah Aku selalu berpegangan Bahwa Jika memang hidup aku Digambarkan sama Tuhan Dituliskan sama Tuhan Untuk ngalamin hal-hal yang Berat Hal-hal yang harusnya tuh Bikin down Aku malah berpikirnya gini loh Kok bisa ya Gue ngalamin semua yang berat-berat ini Tapi Di waktu yang sama Aku juga dikasih Platform yang Bisa mencapai Masa Masyarakat Dalam jumlah yang banyak Gitu Kayak misalnya ketemu dengan Teman-teman sekarang Terus nanti keluar di medianya Teman-teman Terus ada yang baca Terus Kalau misalnya aku bisa Ngerangkum Maksudnya tuh apa Gitu hikmah dari semua ini Apa Jangan-jangan Emang hidup aku itu Dan Aku yang mau untuk terbuka Dengan segala hal yang Kalau lagi turunnya nih nih Lagi pas ada Turun dalam hidup aku Aku terbuka tentang itu Jangan-jangan Semua jalan ini Emang dibuat Supaya Ada manusia lain Yang ngerasa Ter Merasa lebih baik Gitu Ngerasa kayak Oh Gimana ya Ya gue ngerasa terkuatkan Gitu Orang yang kita lihat Di media Di TV Keliatannya tuh Hidupnya glamor Baik-baik aja Happy-happy terus Dia juga punya kekurangan Gitu Ini sih Apa yang gak Apa ya Sistem yang ada Di Di dunia sih Sebenarnya gak cuma di negara ini Gitu ya Kalau kita ngeliat dunia public figure Dunia hiburan Itu kan kayak semuanya tuh Ngajarin orang buat Mikir yang sempurna Yang baik Itu adalah yang bahagia Yang kaya Yang sehat Nah aku pengen sharing bahwa Kalau menurut pengalaman aku Ini pengalaman satu orang aja sih And it's just me Ini cuma caca aja Menurut aku tuh yang baik Yang bahagia Kayaknya bukan soal kaya Soal selalu Soal selalu kelihatan sempurna Karena kalau misalnya lo lagi sakit Terus lo gimana ngejalanin itu Kan bisa juga kita lagi sakit Tapi kita tetap Jalanin hidup Maksudnya gitu loh Kan bisa aja kalau kita lagi sakit Kita berharap Udah lah gue ngapain sih masih hidup gitu kan Gak ada alasannya juga gitu Anak gue udah gak sama gue Misalnya di kondisi aku ya Tapi kalau misalnya masih ada alasan Masih ada hari-hari besok gitu Nyawa aku tuh masih dikasih gitu loh Masa sih gak ada Gak ada kekuatan yang aku bisa kasih ke orang gitu Apa jangan-jangan ya itu gitu Apakah untuk ngasih tau bahwa Ya semua yang diajarkan Di melalui social media Kita ngeliat timeline fit artis-artis misalnya Ya walaupun indah dan menyenangkan Tapi mungkin Sesungguhnya tuh hidup bukan soal itu gitu Karena siapa aja pasti ngelewatin Susah, seneng, siapa aja Gitu sih Kak Caca Mungkin tadi Sempat Bahwa turun Maksudnya Kita pernah naik turun ya Mungkin Kak Caca Pernah mengalami Kesusahan mungkin dulunya Mungkin boleh diceritain Kak Mungkin pernah Miskin ya atau gimana gitu Mungkin boleh diceritain Sedikit semiskin apa sih Ataupun sesusah apa dulu gitu Dalam menjalani Sampai sekarang Maksudnya gimana ya Sorry, sorry Aku Maksudnya pernah kesulitan secara finansial gitu Iya Secara finansial Dan mungkin separah apa dulu Ya, oke Aku pernah ngalamin ini Di hidup aku gak cuman sekarang Gak cuman ketika aku ngepost video Yang di Instagram kemarin itu Yang di Youtube itu Pernah juga sih sebenarnya dulu Setelah aku bercerai Jadi udah umur lewat 25 Aku ngalamin masa sulit Itu secara Apapun Termasuk finansial Sampai ada Orang-orang dekat Walaupun gak dekat ya sebenarnya Tapi ya dia tahu cerita aku Dia tahu The truth gitu Yang apa yang aku alamin Sampai dia itu Ngasih aku Sebuah kantor Yang sebenarnya itu adalah kantornya dia Yang udah gak kepake Di kantornya Itu tuh ada kayak Kayak kantor aku gini nih Tuh Kan ada kasurnya tuh Nah, dia tuh orang ini Punya kantor di ruko-ruko gitu Yang dia udah gak pernah datangin Dia ngasih aku tempat itu Buat aku tinggal Saking aku lagi Kesulitan secara finansial Dan kebetulan secara keuangan Aku terbatas waktu itu Karena uangku Saat itu ada di manajerku semua Gak ada di aku Aku gak memegang hakku sendiri Terus aku tetap harus Makan Tetap harus hidup Sampai sesulit itu Sampai aku dikasih tempat tinggal itu Gak bayar Sama orang yang bantu aku itu Dia gak Saking dia tahu aku susah Gitu loh Jadi Hikmahnya tuh Aku ngasih tahu ini ya Mungkin buat diriku sendiri kali ya Mungkin kalau buat orang lain ya Orang lain yang menilai gitu Tapi buat diriku sendiri Waktu itu Aku di masa yang sulit Tapi semuanya bisa Berubah jadi baik-baik aja Nah sekarang kan lagi sulit lagi Berarti mungkin bisa jadi Baik-baik aja lagi kali ya Gitu Jadi ya masih ada Harapan Sedaun apapun perasaan kita Se-hopeless apapun kita Ya bisa aja gitu Ternyata jangan-jangan benar itu Cuman musim Terus kayak lagi Musimnya berubah-berubah gitu Ada musim yang kayak semuanya Lagi lost Dingin Gak enak Kayak Aduh hancur gitu Tapi ada musim yang Yang muter terus gitu Gitu kali Kak Caca Saya mau bertanya Dalam bentuk Support apa Dari keluarga Maupun teman-teman Celebrity Yang sudah Kak Caca terima Untuk sejauh ini Kak Mungkin bisa dijelasin Ke Kami Aku jawabnya garis besar aja Kali ya Karena Aku Dari Support itu Macem-macem sih Ada yang Sekedar DM Ngasih semangat Ada yang komen Ada yang Support secara finansial Juga Ada yang Memenin Ketika aku Ke rumah sakit Ada yang Datang ke rumah Itu sih ya Tapi aku Diajarkan Atau bukan Diajarkan Terbiasa Dari kecil Untuk Mandiri Untuk Kalau mau Dapetin sesuatu Itu gak gampang Itu kita Mesti usaha Jadi aku berpikir Kalau misalnya Ada yang membantu aku Secara finansial Aku mau Itu gak Jadi sesuatu yang Cuma-cuma Aku pengen Selalu Dan aku selalu Menjalankan itu Supaya aku bisa Memberi kebaikan yang sama Kepada orang Itu yang ngasih Kemudahan aku Itu Caca Mau tanya Kalau Sienna sendiri Gimana nih Maksudnya Mengetahui kondisi Mamanya sekarang Seperti ini Terus Apakah Sienna sendiri Gak Jadi lebih Apa ya Karena tahu Kondisi mamanya Lagi gini Jadi lebih Manja Jadi lebih sering Pengen ketemu Atau Seperti apa Sienna Emang Aku memutuskan Untuk gak Menyembunyikan Kondisi aku Dari Sienna Jadi dia tahu Kalau ibu Lagi ada Masalah Ini Kesehatan Ini Segala macam Terus kadang Misalnya ibu Lagi yang terim Sienna pulang Ibu gak bisa Banyak ketawa-tawa Gak bisa banyak Cerita Itu karena Misalnya Ibu lagi sesak Nafas Atau lagi Sakit Badannya Gitu-gitu Jadi dia tahu Dan dia cukup besar Ya Udah 10 Mau 11 tahun Jadi Dia memberikan Support Sebisanya dia Yang dia bisa Diumur segitu Itu kan Mau ABG Tapi belum Dewasa juga Jadi ya Kalau aku lagi Happy Dia semakin Ngeboost Happiness itu Nah Tapi mungkin Dari Band Itu juga Sering nanya Kayak Ca Are you okay Ca Kamu gimana Ines juga sangat Support banget Terus Pengen kamu tahu Aja Kalau Aku dan Sienna Kita dan Sienna Itu selalu ada Kalau kamu mau Butuh apa-apa Kita selalu Ngesupport kamu Kita pengen Kamu tahu itu Kak Caca Setelah Adanya Kejadian seperti ini Apakah Dari segi Pola makanan Maupun Lifestyle lainnya Itu Berpengaruh Untuk diubah Seperti Dilarang jangkut Atau Mungkin Alkohol Mungkin Bisa dijelasin Kak Yang pasti Banyak yang Berubah Dari hidup Aku Entah dari Pola makan Sampai Aku harus Disarankan Puasa Puasanya Yang Intermittent fasting Aku Cuma Bisa Makan 6 jam Dalam Sehari 18 jam Sisanya Aku Puasa Boleh Minum air Tapi Nggak Makan Yang Sisanya 6 jam Boleh Boleh Makan Selain itu Aku Juga Banyak Ini Selain terapi Dari dokter Vitamin Suplemen Obat Apapun Itu Pokoknya Aku Usahakan Setiap Hari Aku Lebih Banyak Terpapar Sinar Matahari Dan Satu Lagi Yang Salah Satu Dokter Aku Bilang Dia Bilang Cak Mau Apapun Usaha Yang Lo Lakuin Untuk Menyembuhkan Diri Kalau Pada Dasarnya Lo Stress Kalau Pada Dasarnya Lo Itu Banyak Sumber Sakit Hati Misalnya Ada Banyak Luka Batin Yang Belum Teratasi Nah Itu Semuanya Kan sia-sia Dia Yang 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 Paling Perlu Di Apa Namanya Di Rubah Rubah Di Apa Namanya Presetnya Gitu Di Puter-puter Dikit Gitu Adalah Faktor-faktor Yang Bikin Aku Merasa Sedih Merasa Stress Karena Itu Kuncinya Gitu Sih Nah Dari sini Malah Aku Kepikir Ini Gak Bisa Ngandelin Ngandelin Lingkungan Atau Ngandelin Orang Siapapun Itu Di Sekitar Aku Untuk Berubah Aku Malah Mikir Aku Mau Ada Ada Dunia Yang Lebih Baik Buat Bikin Aku Sembuh Ada Wadah Yang Lebih Baik Buat Bikin Aku Bisa Happy Aku Coba Bikin Aja Sendiri Dan Aku Ngajak Teman-teman Aku Yang Ngerti Dengan Penyembuhan Ini Untuk Membantu Aku Membantu Aku Menjadikan Ini Jadi Kenyataan Dan Kita Lagi Membuat Itu Dan Ini Hope Aku Besar Tujuannya Salah Satunya Dari Alasannya Salah Satunya Terbesar Dari Kondisi Aku Ini Jadi Aku Pengen Bikin Wadah Yang Bisa Bikin Aku Sembuh Mungkin Nantinya Ada Orang Lain Juga Yang Terkena Imbas Baiknya Bisa 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 Kita Kita Ngeliat Sienna Makin Gede Terus Juga Sempat Support Ibunya Terkait Mungkin Mbak Sempat GPD Body Shaming Atau Permasalahan Itulah Ngeliat Hal itu Seperti Apa Karena Kita Liat Sienna Sangat Dewasa Sekali Dalam Pemikirannya Untuk Menanggapi Hal-hal Tersebut Memang Sienna Itu Dari Dia Di Kandungan Itu Udah Banyak Banget Aku Sering Bikin Surat Buat Dia Tapi Aku Bacain Jadi Dia Mendengar Kata-kata Yang Baik Doa Hal-hal Yang Positif Jadi Aku Optimis Bahwa Sienna Ini Kalau Udah Gede Misalnya Sekarang Dia Sepuluh Nanti Udah Udah 15 Udah Udah 20 Dia Itu Jadi Buah Hati Yang Menenangkan Buat Orang Tuanya Yang Membuat Bahagia Gak Mungkin Dia jadi Orang Yang Sempurna Pasti Punya Kekurangan Tapi Contohnya Dari Video Yang Aku Bikin Di Instagram Sama Sienna Itu Dia Bisa Ngasih Pendapat Yang Bijak Yang Aku Sendiri Juga Oh My God Ini Benar-benar Karunia Buat Hidup Aku Gitu Sienna Itu Dengan Bacurnya Dia Berfikir Cara Dia Berpendapat Lucu Juga Lucunya Tapi Yang Membuat Aku Bahagia Kacaca Dengan Kondisi Yang Sekarang Seperti Ini Apakah Benar Sudah Kacaca Sudah Tidak Kuat Lagi Untuk Bermain Sinetron Karena Mungkin Suka Blank Atau Tiba-tiba Pusing Atau Seperti Apa Mungkin Bisa Dijelaskan Kak Aku Kalau Misalnya Aku Ada Kesempatan Untuk Masih Bisa Bekerja Aku Mau Bekerja Cuman Yang Di Wanti Wanti Sama Dokter Itu Lebih Ke Istirahat Yang Cukup Dan Kalau Yang Lain-lainnya Untuk Menjaga Kesehatan Aku Lebih Ke Karena Aku Tetap Mesti Berobat Mas Tetap Mesti Ngasih Uang Jadi Aku Tetap Harus Kerja Jadi Yang Gak Bisa Off Aku Kan Gak Ya Udah Gue Diem Aja Uang Datang Itu Kan Gak Gitu Jadi Kalau Kesempatan Bisa Bekerja Aku Tetap Kerja Selama Selama Ini Orang Tahunya Maaf Nica Ya Seorang Yang Ya Salah Satu Keturunan Dari Punya Hotel Sofian Dan Segala Macem Maaf Nica Ya Gitu Kamu Sendiri Akhirnya Memutuskan Gitu Kan Tadi Berbicara Bahwa Kondisinya Sekarang Lagi Sulit Gini Sempet gak Sih Ada Pemikiran Bahwa Ya Dengan Melihat Latar Belakang Kamu Seorang Artis Dan Juga Latar Belakang Kuat Kamu Sempet gak Sih Ada Kepikiran Apakah Orang Apa Akan Belief Apa Maksudnya Kondisi Ini Aku Lagi Seperti Ini Kadang Ada Yang Pemikiran Artis Gak Mungkin Ada Sih Orang Kaya Gini Kamu Sendiri Ada Gak Sih Gitu Misalnya Di kondisi Kondisi Ini Aku gak Ngerasa Kok Kalo Aku Kayak Gitu Dari Kecil Gitu Ngerasa Kayak Wah Gue Hidupnya Mudah Karena Memang Pertama Yang perlu Aku Klarifikasi Dan Mudah-mudahan Ini Jadi Bener-bener Ada Di pikiran Orang Gitu Aku Tuh Gak Pernah Sama Sekali Terlibat Dalam Apapun Di Sofian Hotel Paling Paling Dulu Aku Pernah Bikin Misalnya Konferensi Pers Tentang Buat Album Aku Terus Mamah Bikin Presscon Di Situ Di Sofian Hotel Tapi Udah Itu Aja Gak 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 Jadi Itu Siang Yang Aku Jalan Sampai Sekarang Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Di hidup Aku Ini Ada Kemudahan Ada Rezeki Itu Ya Dari Kerjaan Aku Dari Aku Shooting Shooting Iklan Dari Kecil Sebelum Sinetron Jadi Shooting Sinetron Dari Apalagi Yang Lain-lain Itulah Dikerjaan Di dunia Entertainment Ini Gitu Jadi Dan Even Ya Seperti yang Aku bilang Tadi Aku Dididik Untuk Bukan Dididik Aku Dididik Dan Jadi Terbiasa Untuk Menghormati Orang Lain Dan Merasa Kalau Aku Ngedapetin Sesuatu Mesti Pakai Usaha Jadi Even Aku Misalnya Dibantu Sama Mama Sekarang Dibantu Sama Ya Sama Keluarga Gitu Itu Itungannya Aku Bukan Dapat For free Aku Catat Itu Dan Aku Kembalikan Gitu Kak Caca Di kondisi Kak Caca Seperti ini Apakah Kak Caca Berkeinginan Untuk Mengambil Hak Asus Sienna Mungkin Dengan Harapan Dengan Adanya Sienna Di samping Kak Caca Bisa Memantu Semangat Kak Caca Untuk Sembuh Nika Mungkin Bisa Dijelaskan Kak Kalau Soal Hak Asus Sienna Kan Melibatkan Banyak Orang Sienna Sendiri Ben Keluarganya Jadi Aku sih Nggak Mau Sampai Kalau Misalnya Aku Mengambil Berusaha Untuk Mengambil Hak Asus Sienna Itu Itu Kan Pasti Akan Jadi Kayak Sesuatu Yang Jadi Pertarungan Baru Antara Aku Dan Ben Nah Dari Dulu Semenjak Proses Cerai Sampai Sekarang Itu Satu Hal Yang Paling Aku Nggak Mau Anakku Menyaksikan Selama Dia Dari Kecil Dia Nyerep Di Kepala Dia Orang Tua Gue Saling Nggak Suka Satu Sama Lain Orang Tua Gue Saling Gontok Gontokan Nah Itulah Alasannya Aku Yaudah Gitu Nggak Naik Banding Itu Alasannya Aku Mengalah Mengorbankan Yaudah Peran Ibu Aku Jadi Berkurang Gitu Karena Ya Aku Nggak Mau Anakku Menyaksikan Orang Tuanya Saling Menjatuhkan Satu Sama Lain Sekarang Aku Masih Bisa Ketemu Sienna Satu Minggu Aku Pasih Sienna Hidup Sama Aku Atau Bahkan Nambah Kadang Kadang Dari Jumat Sekarang Juga Kalau Sienna Pulang Sekolah Udah Akhirnya Aku Bisa Langsung Ketemu Dia Jadi Udah Lebih Lowong Hubungan Aku Dengan Sienna Semakin Membaik Kenalin Gue Gobeng Dari Cumi Satu Pertanyaan Gue Ini Kan Lu Mengindap Banyak Sakit Istilahnya Dan Juga Banyak 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 Perawatan Perawatan Yang harus Lu Jalanin Setiap Harinya Dan Lu Ada Kekhawatiran Tersendiri Gak Ketika Nantinya Sienna Gede Akan Mengalami Hal Yang Sama Dengan Lu Oke Terima Kasih Kekhawatiran Alhamdulillah Enggak Aku Enggak Punya Kekhawatiran Itu Karena Mungkin Aku Enggak Pernah Share Kepada Publik Tapi Aku Dan Ben Sebenarnya Kita Sering Berkomunikasi Supaya Gimana Apa Si Yang Kita Enggak Pengen Terjadi Sienna Yang Possible Bisa Aja Misalnya Bipolar Dibilang Bipolar Genetik Tapi Genetik Itu Kalau Terpancing Sama Lingkungan Jadi Belum Tentu Bisa Jadi Bipolar Kalau Polar Asuhnya Itu Melindungi Dia Dan Lain-lain Itu Enggak Banyak Trauma Yang Dialami Jadi Jalannya Sienna Aku Benar-benar Berserah Percaya Sama Jalan Yang Allah Dituliskan Buat Dia Tapi Kalau Apa Yang Terjadi Sama Aku Terjadi Sama Dia Aku Sama Sekali Gak Pernah Sienna Itu Aku Selalu Berpikir Yang Baik Menanamkan Yang Baik-baik Terus Sampai Jadi Kebiasaan Itu Memang Aku Sudah Sadarin Dan Biasain Dari Sejak Aku Hamil Karena Apa yang Kita Takutin Atau Apa yang Paling Sering Muncul Di Pikiran Kita Itu Kan Biasanya Paling Gampang Ketarik Di Realita Gitu Jadi Aku Kalau Sama Mikin Sienna Aku Pikir Hal-hal Yang Baik Aja Dan Untuk Ngatasin Mungkin Istilahnya Rasa Khawatir Terhadap Anak Nantinya Selain Dengan Lu Pikir Positif Lu Sempet Ngecek 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 Juga Ngasih Ke dokter Dan lain Sebagainya Yang aku Lakuin Kesiannya Sekarang Lebih Mungkin Nanamin Ke dia Sama Mengajarkan Dia Untuk Happy Happy Apa Kita Bisa Ngasih Apa yang Diri kita Sendiri Mau Yang Tidak Merugikan Diri Kita Dan Orang Lain Yang Berbuat Baik Sama Sesama Jadi Bermanfaat Buat Sesama Dan Jujur Misalnya Sienna Kemarin Kemarin Dia Ditawarin Beberapa Endorsement Kerjaan Terus Kayak Over-over Iklan Terus Aku dan Ben Misalnya Kita ngomong ke Sienna Sienna mau gak Kalau misalnya Sienna ngambil ini Sienna jadi harus Kerja Kerjanya tuh Ya Misalnya Sienna pulang sekolah Nanti Sienna ada Makeup Terus Sienna Mesti syuting Terus abis syuting Bisa jadi Ini Ini ada tanggung jawabnya banyak Dan tugasnya tuh banyak Gitu Nah dia bilang Oh gak Aduh aku gak mau deh Aku gak mau Aku gak mau Gitu Nah aku dan Dan ya sebagai orang tua Kita Membebaskan itu Untuk jadi keputusan dia Itu kalau dia emang gak mau Yaudah Kalau misalnya Dia butuh bimbingan Ya tetap kita bimbing Tapi dia punya kemandirian Untuk Mengenal gitu Seenggaknya Gue sukanya apa Gue gak sukanya apa Tapi tentunya tetap dengan Guidance Dari orang tuanya Oke Cak Mungkin Dengan Sakit Atau mungkin Keadaan lo yang sekarang ini Lo bakal ninggalin Habit lo yang Dengan gaya Hidup artis Yang Sedemikian rupa Mungkin gak sih itu Lo bakal tinggalin Oh maksudnya Berubah gaya hidup Iya 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 gitu Maksudnya Kalau gaya hidup artis Itu gimana ya Maksudnya Yang 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 mas tangkap Gaya hidup aku Selama ini Itu gimana gitu Ya kita gak memungkiri lah ya Kayak gaya hidup artis Itu ada yang Glamour Hedon Dan lain sebagainya Mungkin juga ada Kehidupan malamnya juga Gitu kan Misalnya suka Parti dan lain sebagainya Mungkin gak sih Gak Orang-orang Yang kayak gitu Maksudnya Ditinggalin gitu Dengan Dengan keadaan Yang sekarang Pertama Mungkin aku sampaikan Mau di dunia Hiburan gitu Balik lagi Ke individunya Masing-masing sih Kayak aku Kayak dunia malam Clubbing Itu aku gak 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 masuk ke situ Kayak Apa ya Gak ikut Kayak misalnya Tiap week Tiap Apa namanya Tiap weekend Sering jalan Terus kayak Misalnya tadi mas Ada yang nanya Soal alkohol lah Apa gitu-gitu Aku tuh Kayaknya walaupun Di dunia Kerjanya di dunia Entertainment Balik lagi Si individu ini tuh Orang-orang Sahabat-sahabat terdekatnya Habitnya apa gitu Nah kalau aku tuh Orang-orang terdekat aku Adalah ya Ada adekku Ada adekku Mama sama sahabat-sahabatku Dari SMA Yang apa namanya Dunianya tuh gak seperti itu Jadi aku bersyukur sih Aku bersyukur Jadinya ya Apa ya Bilangnya gimana ya Mungkin Gak ada ketertarikan Gak ada ketertarikan Dan gak Emang gak pernah Tahu gitu Head on tuh Head on tuh Apa aja Tapi mungkin ya Mungkin Mungkin paling yang aku suka Misalnya aku suka Beli baju gitu Beli aksesoris Beli Sepatu Terus aku suka Ngedekor-dekor rumah Yang ada yang Barang-barang lucu Kayak gitu Tapi ya Kalau untuk yang tadi Mas bilang itu Kayaknya itu Balik lagi ke orangnya Dan aku Termasuk yang mungkin Bisa dibilang Gak gaul kali ya Ya Gak cupu gitu Gak yang ber Gak identik Dengan hal-hal itu Gimana yang ngomongnya Pak cukup jelas kan ya Iya Oke Jadi gak sulit gitu Untuk aku keluar dari situ Karena memang Aku Emang Gak 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 biasa Itu gitu Berarti sekarang Lebih menjaga Pola Makan Pola Tidur Dan lain sebagainya Cak ya Iya Dan itu Sama Satu lagi yang paling penting Itu aku lihat Menjaga Circle aku Kayak orang-orang terdekat aku Orang-orang terdekat Itu kan Gini Kalau Temenan kan Kita sama siapa aja Tapi Aku Harus Memprotek Ini nih Di circle aku ini Ini orang yang aku dengerin Masukannya Yang aku terima Anjurannya Nasehatnya Itu gak Gak bisa semuanya Gitu Harus Orang-orang yang memang Value-value yang sama dengan aku Yang Membawa kebaikan buat aku Gitu Karena kita kan kadang-kadang Kalau bingung Kita nanya sama banyak orang Gitu kan Terus ketika kita nanya sama banyak orang Belum tentu Apa yang orang itu sampaikan Cocok sama kita Malah jadi kalau kita jalanin Wah salah banget Buat hidup kita Jadi ya Lebih Selain menjaga pola makan Pola tidur Dan lain-lain Itu juga menjaga Pola relasi Namanya kali ya Pola relasi Jadi apa aja sih Yang Siapa Siapa aja yang Aku dekat Sama mereka Dan Filter gitu Ngefilter feedback-feedback Yang aku terima Kak Caca Sedikit nih Kan kabar Bahagianya ibu Juga udah menikah Lagi gitu Nah mungkin melihat Oh mama Iya mamanya Kak Caca menikah lagi Nah bagaimana sih Kakak melihatnya gitu Sedikit Kak Ya aku pastinya bahagia Bahagia banget Buat mama Karena gak nyangka banget Setelah berjalanan panjang Mama sebagai single parent Apa ya Mengalami up and down Sendiri gitu Bisa menemukan orang yang Bisa bikin mama happy Terus juga sama Anak-anak mama tuh Bisa masuk Gitu loh Jadi ya Gak nyangka sih Gak nyangka banget Karena ini jernih yang Kalau orang bilang kan Buruan deh Udah umur 30 Nikah gitu Kan gak bisa Aku aja deh Contohnya gitu Aku kan 33 gitu Kak kapan nikah lagi Kapan nikah lagi Tapi mamaku di umur yang 57 gitu Bisa menemukan jodoh yang Insya Allah yang paling baik Yang terbaik buat dia Jadi yang pasti aku bahagia Buat mama dan om Budi Kak Caca Maaf Kak Untuk penyakit bipolar Ini Kak Itu atau Sudah sembuh Atau masih Dalam tengah pengobatan ya Kak Bisa dijelaskan Kak Untuk itu aku masih minum obat Yang fungsinya untuk Maintenance Jadi Gak sebanyak Itu jumlahnya Gak kayak dulu gitu Tapi masih perlu Untuk Memaintain yang sekarang Karena kalau orang bipolar Itu memang gak bisa sembuh sih Mas Dia kayak Apa ya Diabetes ya Kalau diabetes kan fisik gitu Tapi harus terus menerus Di treatment gitu Nah kalau bipolar juga gitu Itu harus terus menerus Di 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 Maintain gitu Caca Sedikit